Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan vlog saya NR Kanahaya Pada kesempatan kali ini Saya akan meracek atau membuat jamu untuk burung perkutut Dan bahan-bahan yang kita gunakan ini cukup mudah Yaitu ini adalah daun saga Atau biasa disebut dengan daun sokok tunteng Kalau di daerah saya Tapi kalau di daerah lain mungkin beda lagi namanya Ini daun saga Kita ambil secukupnya saja Ini sengaja saya menanam daun ini di pekarangan Nah ini bahan-bahan selanjutnya Cukup mudah dan banyak ditemui di dapur ya Ini daun saga Seperti ini bentuknya Daun saga itu buahnya biasanya merah kecil-kecil itu Dan ini terasi Dan yang satunya ini adalah kencur Bahannya cukup hanya tiga bahan ini Dan selanjutnya ini Kencurnya ini Kita bersihkan dulu kulitnya Nah ini Dikupas 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 Dibersihkan Dibersihkan dulu kulitnya ini Ini kencur ya Setelah itu Tinggal kita campur-campurkan bahannya jadi satu Ini daun saga Ini kita hancurkan ini nanti Saya jadikan satu ya Dan ini terasi Segini aja ini Jangan terlalu besar ya Nah ukurannya segini Sudah cukup mudah ya Ini bahan-bahannya bisa ditemukan Di dapur ini Nah ini kita tinggal kita Haluskan Ini Dan untuk ini Daun saganya Jika dirasa kurang Bisa kita tambahin lagi Untuk daun saga Ini lebih baik Gagangnya yang tengah ini Kita gak usah ikutkan Cuma daunnya Seperti ini Nanti bisa lebih mudah Untuk menghancurkannya ya Untuk melembutkan ini bahan Lebih mudah tanpa gagang Nah seperti ini Terima kasih telah menonton! Setelah itu Setelah itu tinggal ini Kita bersihkan ini Dari copet dan juga ini Dari alat untuk menghancurkannya ini Dibersihkan ini Seperti ini bentuknya Ini tinggal kita Bentuk bulat-bulat Seperti ini Dari gagang-gagangnya itu tadi Biar lebih mudah Untuk membuat Bulatan kecil-kecil Seukuran Apa itu? Kacang hijau lah Kira-kira segitu ya Tinggal kita bulat-bulat Kita bentuk bulat seperti ini Seukuran kacang hijau Atau lebih besar sedikit lah Kira-kira sendiri ya Seperti ini bentuknya Ini bisa dijemur dulu Atau langsung dikasihkan ke burungnya Juga tidak apa-apa Jadi ini nanti Langsung saya Kasihkan ke burungnya Ke perkututnya ya Habis itu Sisanya ini nanti Bisa kita jemur dulu Sisanya bisa kita jemur Nanti bisa kita gunakan lagi Untuk minggu ke depannya ya Ini sudah lumayan jinah Karena sudah Perawatan cukup lama Tinggal kita Ini kasihkan Jamu kebuatan kita ya Satu minggu itu Kita kasihkan Satu minggu ini satu kali Satu minggu sekali ya Langsung tiga Dan ini masih ada banyak ini Bisa digunakan lagi Ini bisa kita masukkan ke dalam botol kecil Bisa kita gunakan lagi nanti Oke Sekian ya Video dari saya kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Untuk teman-teman Selalu dukung channel saya ini Dengan cara like, comment, share, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh